Halo Pemirsa Banyuwangi TV, kali ini saya Friska Ebi akan membawakan berita untuk Anda. TNI Angkatan Laut lakukan tabur bunga di Selat Bali bersama seluruh keluarga korban. Ini merupakan bentuk penghormatan untuk 53 prajurit KRI Nanggala 402 yang telah gugur. Titik awal keberangkatan dimulai dari pelabuhan Tanjungwangi Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dengan menggunakan kapal KRI Dr. Suherso 990. Sekitar pukul 9.15 pagi tadi, KRI Suherso mulai berlayar meninggalkan pelabuhan Tanjungwangi. Genap 10 hari pasca KRI Nanggala 402 dinyatakan hilang kontak sejak Rabu 21 April 2021 lalu, TNI Angkatan Laut beserta seluruh keluarga korban lakukan tabur bunga di perairan Selat Bali pada Jumat pagi tadi. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi 53 awak kapal tersebut. Titik keberangkatan berawal dari pelabuhan Tanjungwangi Banyuwangi menggunakan armada kapal perang KRI Dr. Suherso 990. Turut hadir pula laksamana TNI Udomar Gono beserta rombongan keluarga korban kapal Selam Nanggala 402 yang berjumlah 232 orang. Terlihat keluarga korban KRI Nanggala mulai memasuki kapal KRI Suherso 990 untuk melakukan tabur bunga. Raut sedih jelas masih terpancar dari keluarga korban. Sebelum melakukan tabur bunga, keluarga serta rombongan diwajibkan untuk melakukan serangkaian tes swab yang telah disediakan. Tabur bunga dilakukan di lokasi yang berjarak 2 jam perjalanan dari pelabuhan Tanjungwangi. Kapal KRI Suherso 990 mulai bertolak meninggalkan pelabuhan pada pukul 9.15 WIB. Terima kasih telah menonton!